Kedaulatan pangan di sini karena kita dapat menentukan apa yang kita tanam dan kita makan. Kita tahu betul tanaman yang ditanam itu memang sehat. Dan yang kedua, dari aspek lingkungan yang lebih luas, bahwa pola tanam yang kita kembangkan adalah pola tanam yang aman buat lingkungan. Jadi misalnya kita tidak pakai pesticida kimia, kita juga tidak pakai pupuk kimia. Sehingga air yang mengalir dari tanah ini adalah relatif aman. Kalau makin banyak orang mau bertanam dan secara organik, kita cukup yakin bahwa lingkungan akan lebih sehat. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat datang di rumah kami, selamat jalan-jalan melihat pekarangan kami yang kami namakan pekarangan Mars. Itu singkatan dari Martua, Ahimsa, Rugun, dan Sandra. Kami ada beberapa koleksi tanaman yang ditanam yang sebagian besar itu bisa dimakan. Sebagian memang tanaman hias. Nah mungkin teman-teman ingin melihat beberapa tanaman yang agak jarang ditanam orang di Jakarta, tapi ada di kebun kami. Yuk masuk! Yuk, hari! Kita mulai dari depan ya. Jadi di sini ada tanaman namanya sering disebut sambung nyawa. Nah sambung nyawa ini biasa untuk lalap, bisa langsung dimakan nih ya. Saya petik ya, jadi dia bisa untuk dimakan. Rasanya tuh seger. Terus garing-garing gitu. Kalau pakai sambal. Ini yang tadi saya ceritakan namanya rende. Rende ini kami dapat dari sahabat-sahabat kami di Citorek, Kabupaten Lebak. Jadi kalau di sana ini biasa sekali dimakan untuk lalap ya. Jadi bisa dicoba kalau mau coba ini. Ini Bapak mungkin mau coba juga. Sekir memang. Jadi ini ya. Buat lalapan. Ini juga di... Ini enak banget. Rasanya beda dengan yang sambung nyawa. Jadi dia memperkaya betul rasa makanan. Jadi ini kami tanam bulan Februari ya. Bulan Februari dan sampai sekarang subur. Jadi dia ternyata cocok juga tumbuh di tempat teduh. Nah mungkin Bapak bisa cerita nih. Gimana kita coba pelihara pekarangan depan kita ini. Ini kita coba bikin ekosistem hutan. Jadi pelan-pelan kita ubah menjadi teduh. Sehingga kita berani menanam tanaman-tanaman yang biasanya ada di bawah naungan. Nah ini tadi seperti rende ada di sini. Kalau kita lihat tadi terus honje atau kecombrang orang bilang. Kita coba juga panili mungkin bisa lihat di sini. Panili yang kita coba tanam. Tapi belum berbunga nih. Dua panili ini biasanya tumbuh di tempat yang teduh. Ini bagian dari pekarangan kami yang tadi diceritakan bagian kolam. Nah untuk lebih jelasnya Pak Martua nih yang bisa ngejelasin eksperimen nanam padi di bekas kolam renang. Jadi ini dulu kolam renang. Sekarang kita coba nanam padi ketan. Umurnya kira-kira 6 bulan. Bulan Maret kita tanam. Medianya adalah lumpur kolam. Lumpur kolam lalu kita semai dulu setelah tingginya cukup. Kita lakukan penanaman di sini. Bisa dilihat penanamannya terapung tuh. Dengan harapan kita tidak perlu siram terus. Dia bisa menarik nitrogen dan bahan-bahan dari kolam sendiri. Itu menjadi pupuknya. Lumayan nih kelihatannya cukup berhasil. Mudah-mudahan panen padi ketan kita yang organik ini bisa digunakan, dimakan, dibuat untuk kegiatan sehari-hari. Yang juga mungkin menarik, kami mengkonversi kolam renang yang tadinya harus pakai klorin dan lain-lain menjadi kolam yang lebih produktif. Yang lebih alami, bahkan dia bisa untuk menyediakan pangan juga dengan bertanam di atas situ, di kolam. Kalau fokus berkebun, itu memang bisa dibilang satu setengah tahun terakhir. Tapi lebih intens lagi sejak pandemi COVID-19 ya, tahun lalu, jadi mulai April kira-kira, kami lebih intens, bikin pot-pot banyak, menyemai, dan lain-lain. Tapi sebelumnya kami juga sudah mulai. Jadi sekarang bibit-bibit kangkung ini sebagian bisa kita pindahkan ke pot, sebagian biar tetap tumbuh di sini, karena ini potnya kan besar. Nah, perlu ada semacam penjarangan ya. Jadi dari sini misalnya nih, kita pindahkan ke pot ya. Jadi harus dipastikan akarnya terangkat semua. Ini kayaknya nih yang masih rapat, kita ajak pindah dulu dia ya. Supaya yang lain juga punya ruang tumbuh yang cukup. Yang kita suka makan, misalnya kami banyak makanan menado, makanan Batak ini kan banyak bumbu. Jadi bumbu-bumbu banyak ditanam. Jadi kalau mau dilihat, misalnya di sini teduh kan, tanaman bumbu kurang bagus di sini. Yang bisa apa? Beberapa tanaman yang memang tumbuh di sekitar hutan. Tapi yang bisa dimakan apa nih? Jadi bukan sekedar tanaman hias. Adalah beberapa jenis tanaman yang bisa tumbuh di sini. Jadi kita sesuaikan habitatnya. Kebetulan kan memang keluarga kami biasa menanam pohon buah-buahan. Kayak pohon mangga ini kan sudah lama sekali ya. Kemudian juga beberapa jenis sayur yang memang agak sulit didapat di Jakarta. Jadi sayur khas dari Sulawesi Utara. Namanya leilem misalnya atau gedi gitu. Dan daun pepaya biasanya. Nah tetapi keintensif untuk berkebun per April lah tahun lalu. Dan kenapa, kalau ditanya kenapa ya. Pertama karena memang kami suka dengan sayur yang sehat. Dan itu cukup mahal ya. Tapi juga ada kepuasan lain kalau kita memetik dan makan sayur yang kita tanam sendiri. Karena kita tahu betul bagaimana proses produksinya, proses penanamannya. Terima kasih. Ini salah satu contoh tanaman. Yang kami tanam yang memang bisa dipanen sekarang. Tapi kemudian kami tanam lagi dari benih yang muncul dari tanaman kangkung ini. Jadi ini contohnya. Ada beberapa kangkung juga bisa re-growth. Jadi dipotongnya enggak dengan akar. Jadi dipotongnya sampai pangkal dari tanamannya. Dan nanti dia bisa tumbuh lagi. Tapi biasanya setelah dua kali panen, kami ganti. Jadi kami bikin pembibitan lagi untuk kemudian ada kangkung baru. Nah ini cukup lah kalau untuk satu keluarga. Apalagi kalau kita campur di bubur menado enggak usah terlalu banyak. Ini kemangi yang akan kita campur juga di makanan nanti ya. Bubur menado atau tinutuan. Jumlahnya enggak usah terlalu banyak. Jadi kemangi ini juga cepat sekali tumbuhnya. Dia bisa di-stack, bisa juga dari bunganya, dari biji-bijinya. Jadi ini sudah kami tanam, sudah bertahun-tahun. Dia terus berkembang biak, terus subur. Dan sudah bisa dibagiin ke banyak teman juga. Lebih gampang ini. Karena dia enggak usah terlalu disemai gitu ya. Ini pepaya yang kami coba tanam di pot. Dan mudah-mudahan berbuah nanti. Tapi kita bisa ambil daunnya untuk sayur. Jadi untuk bubur menado, dia tetap enak dengan daun pepaya. Dan kalau daun pepaya muda tidak terlalu pahit. Dia daunnya bisa dipanen setiap waktu ya. Ya pasti bahagia ya. Jadi ada waktu kita misalnya memetik bahan dan kemudian bisa menghasilkan bahan yang bisa langsung dimakan. Dan diproduksi sendiri itu memang terasa lain. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa kita tahu proses produksinya seperti apa. Sehat dan baik misalnya. Yang kedua tapi yang penting ya ini hasil kita. Kita nanam dan kita manfaatkan, kita panen. Itu yang memang sulit digambarkan. Kalau kita harus beli, harus beli dari toko atau tempat lain. Jadi memang kerasa beda. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Kalau untuk kesehatan, kita juga harus memikirkan bahwa ada filosofi hidup untuk makan. Tapi harusnya sebaliknya, makan untuk hidup. Kalau kita makan yang sehat dan baik, mudah-mudahan badan kita juga sehat. Dan dengan itu kita bisa lebih punya banyak waktu untuk keluarga kalau kita sehat. Kalau kita sering sakit kan kita akan merepotkan banyak orang. Jadi kembali ke lingkungan tentunya selain secara fisik, kebun kita juga sehat, makanan kita sehat, tetapi badan dan pikiran kita juga sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini bisa kelihatan isinya apa saja. Jadi udara atau oksigen banyak diperlukan dalam proses pembusukan. Nah, sekarang kita mau coba panen dari kompos yang mungkin umurnya sudah 2 bulan. Kita rajin balik-balik terus, supaya tidak jadi basah dan matangnya merata, tapi tentu masih ada nih, seperti begini. Ini kalau nggak salah manggis ya, dia masih tahan, masih belum hancur, kita pisahkan. Biasanya kita siapin satu tempat untuk barang-barang yang masih belum hancur. Jadi dia kita masukkan lagi ke rak yang atas tadi. Biasanya ketemu juga nih, tali rafia, plastik, nah ini kita pisahkan. Nah, dia nggak akan bisa masuk di sana. Oke, kita coba ya. Pelan-pelan kita ayak nanti. Kalau yang masih besar-besar tentu kita masukkan kembali. Untuk nanti terus melanjutkan komposenya yang belum selesai. Yang begini sudah lumayan nih. Sudah bisa digunakan. Kalau menjaga supaya nggak bau, itu kita harus jaga supaya pertama tidak terlalu basah. Karena basah ini membuat aerob ya, bakteri-bakteri anaerob nanti bekerja. Itu tidak baik, tapi kita ingin bakteri aerob yang menggunakan oksigen, memerupakan udara. Jadi jangan terlalu basah, oksigen nggak bisa. Dan untuk mencegah itu kita rajin putar. Kalau ini tadi kan diputar terus, supaya ada kesempatan oksigen masuk pada sela-sela kompos. Kalau dulu kan sering kita keluarin, dicangkul. Nah, kalau dengan metode ini, nggak perlu asal kita rajin balik-balik. Jadi nggak perlu banyak waktu sebenarnya. Tapi biasanya kalau terlalu kering, ada masalah juga. Dekomposisinya melambat. Di situ kadang kita bantu kasih dengan PM4 sedikit, supaya proses dekomposisinya cepat kembali. Terima kasih telah menonton! Kami mengkonsumsi sayur organik sudah lama. Jadi mungkin itu yang tadi terlewat ya, salah satu motivasi adalah karena kami konsumsi sayur organik sudah belasan tahun dan awalnya tidak terlalu mudah kan untuk mendapatkan sayur organik dan juga agak mahal. Jadi ini membantu kami menanam. Nah, kalau ditanya pandemi ini sebaiknya konsumsi sayur organik, sebenarnya bukan hanya pandemi ya. Artinya sayur organik ini kan dipilih karena memang kita yakin dia sehat. Satu, dia tidak banyak mengandung bahan kimia, residu-residu, pesticida, segala, dan pupuk ya. Tapi yang kedua, dia baik untuk lingkungan. Dengan bertani secara organik, para petani itu berkontribusi menyelamatkan kualitas air, kualitas tanah misalnya. Nah ini, dan juga kualitas udara. Ini yang lebih penting. Jadi kita makan yang tidak membahayakan orang lain gitu. Dengan pertanian organik, begitu banyak makhluk hidup bisa tetap ada. Dan inilah nilai penting. Jadi sampai saat ini, saya dan keluarga bersyukur karena kami masih sehat ya. Dan kami meyakini bahwa daya tahan tubuh ini juga tidak terpisahkan dengan pola makan dan pola hidup. Kalau utamanya ya, kita menanam memang untuk kita ya tadinya. Tapi kalau makin banyak orang mau menanam, kami juga senang. Kami sering bertukar benih, bertukar bibit misalnya. Kalau makin banyak orang mau bertanam dan cara organik, kita cukup yakin bahwa lingkungan akan lebih sehat. Tapi yang penting memang pola penanamannya ya, cara menanamnya. Jadi, tapi juga jangan sampai kita mematikan pekerjaan petani dan pedagang sayur. Karena biar bagaimanapun jasa mereka luar biasa. Oleh karena itu, ya kita bertanam apa yang masih bisa kita tanam. Tapi kita tetap harus bekerja sama dengan dan mendukung teman-teman petani dan juga pedagang sayur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!